Pemirsa Jelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019, sejumlah parpol di Tanah Air mulai disibukan dengan langkah politik, tak terkecuali langkah untuk berkoalisi dalam pemilu 2019. Benarkah pertemuan sejumlah partai politik menjadi pertanda saling dukung-mendukung? 2019 menjadi waktu penentu bagi keberlangsungan politik Tanah Air selama 5 tahun ke depan. Ajang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini akan dimulai dengan masa awal pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dimulai pada 4 hingga 10 Agustus 2018. Langkah politik sejumlah partai sedari dinikian memantapkan rencana untuk menentukan dukungan bagi calon presiden dan calon wakil presiden 2019-2024. Tidak hanya sebatas pencalonan, dukungan sejumlah partai politik hingga membentuk poros baru akan terjadi jelang pemilihan presiden 2019. Sinyalemen dukungan semakin tersirat dalam sebuah pertemuan partai politik. Pilih perjuangan terus membangun biaya Indonesia merdeka karena semangat untuk bersatu, semangat untuk mencari akibat bersama di dalam mempercepat kemahmuran bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, hal-hal yang strategis juga kami bahas tadi terhadap poros ketiga. Itu kita bahas. Kemudian pada presidennya kan sekiranya seluruh komponen bangsa ini berbicara tentang rakyat, berbicara tentang bangsa dan negara, maka tidak mustahil ruang kerjasama itu akan semakin besar. Kita juga ingin semuanya bersepakat, ingin membangun silaturahmi lebih padat lagi untuk memperkuat di dalam kehidupan kita untuk mendukung kehidupan berbangsa dan negara. Dan karena saat ini sebentar lagi masa-masa perpolitikan juga akan ada, tentunya kita semua sepakat bahwa kita harus menjaga waktu itu semuanya, kondisivitas kita jaga seluruhnya dan kita tentunya akan berhubungan secara terus-menerus dalam artian berhubungan yang memberikan sinyal yang positif. Dukungan untuk menjaga kondisivitas politik yang disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat seolah mengingatkan kita pada hubungan kedua partai politik ini di masa lalu. Hubungan kedua partai politik ini sempat menghangat tatkalah di tahun 2004 silam, SBY mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam saat era Presiden Megawati Soekarno Putri. Keduanya disebut-sebut terlibat perang dingin. Terlebih saat SBY menyatakan diri maju untuk menjadi calon presiden di tahun 2004. 2004, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi Presiden RI ke-6 selama dua periode. Seolah hendak kembali unjuk gigi, 2014, PDIP memenangkan pemilu dengan menjagukan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. 2019 menjadi momen menarik bagi kedua partai politik dalam mensukseskan pemilihan presiden dan wakil presiden. Dua partai politik yang sempat menjadi rival di masa lalu, kini disinyalir akan saling bergandeng tangan pada pemilu 2019. Akankah rencana tersebut terwujud?